Aktivitas pembangunan bendungan Bagong Teringgalek berdampak pada limbah yang sumbat aliran sungai hingga kerusakan jalan di desa Ngares. Pihak BBWS berantas hanya akan melakukan penanganan normalisasi sungai tanpa melakukan pengaspalan jalan. Pasanya pengaspalan jalan dinilai bukan tanggung jawab dari BBWS. Mengacu keterangan petugas lapangan BBWS berantas Riwa Yudi terkait penanganan dampak limbah pembangunan bendungan Bagong yang mengakibatkan pendangkalan sungai ini sifatnya sosial. Pihak yang memastikan dalam waktu dekat akan segera melakukan normalisasi sungai. Material yang menyumbat aliran sungai akan dikerung. Soal itu untuk jalan rusak juga akan dilakukan perbaikan dengan pengurukan atau peninggian jalan. Lebih lanjut, Sri Wah Yudi menyampaikan terkait proses pengaspalan jalan yang rusak bukan tanggung jawab dari BBWS berantas. Pasanya pihak BBWS tidak memiliki anggaran untuk penanganan di desa Ngares ini. Sedangkan penanganan normalisasi juga sifatnya hanya sosial. Pihaknya menegaskan jika rencana pengaspalan jalan merupakan mewenang dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah setempat. Jalan seperti ini, kita juga ada tuntutan dari warga. Warga yang ada di seputaran sana itu bahwa beliau itu juga menuntut supaya armada-armada itu secepatnya sebanyak-banyakan supaya sana itu segera teratasi. Nah karena kita itu tidak juga istilahnya istilahnya tidak dianggarkan biaya Pak ya. Di sini itu sebatnya kan sesuai. Tidak ada anggaran untuk biaya. Jadi kalau memang istilahnya nanti disinyalir sudah aman, ya sudah aman dalam arti masyarakat sudah ada keterangan. Ya seandainya kita itu mengarahkan penjara, kalau penjara sudah aman saya rasa kan sudah kita tinggalkan itu saja. Masalah nanti kapan waktunya itu tidak terjatwalkan. Karena tidak ada biaya anggaran. Jadi warga itu di sini nantinya betul-betul aman-nyaman. Ya ini kan sudah rusak. Ya. Loh ini, kalau masa keterkaitan penjatuhan pengaspalan ini tentunya nanti dari pemerintah desa. Nah tentunya kerusahaan ini sebelumnya ini ditinggikan, ditimbun. Ini kan juga sudah di dalam arti jalan itu bisa ditinggikan atau bisa ditutup. Itu sudah berapa tahun lamanya. Layak untuk diatukan rehab gitu. Jadi yang punya kewenangan ini pemda. Sebenarnya nanti pemerintahnya bukan dari BBWS ya? Ya, BBWS ini sifatnya susia. Kenapa kita memperbaiki? Kita sudah melaksanakan normalisasi, yaudah beres cukup. Cuma ini warga tentunya kita normalkan jalannya supaya bisa dilalui masalah pengaspalannya nanti dari pemda gitu. Sebelumnya diketahui bahwa rencana pengaspalannya jalan rusak, dampak truk material pembangunan bendungan bagong belum ada kepastian. Pasalnya meski warga setempat sudah keluhkan kondisi ini, namun pemerintah desa Ngares kecamatan Teringgalek masih akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Terima kasih telah menonton!